Yang memirsa sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang terkait kasus suap izin proyek Meikarta. Neneng ditahan usaha diperiksa selama 20 jam lebih oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Neneng Hassanah Yasin keluar dari gedung KPK sekitar pukul 19.46 malam tadi dengan mengenakan rompi orange. Bupati Bekasi ini resmi ditahan KPK selama 20 hari ke depan di rutan K4 Cabang KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Saat keluar dari gedung KPK, Neneng sama sekali tidak berkomentar soal penahanan dirinya dan kasus yang tengah menerannya. Juru bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan dalam pemeriksaan kali ini KPK banyak menggali soal aliran dana dan proses pengambilan keputusan terkait perizinan. Kami akan mendalami juga bagaimana proses pengambilan keputusan dan juga aliran dana terkait dengan proses pengurusan izin ini. Sebelumnya pemeriksaan Neneng Hassanah ini dilakukan KPK setelah KPK menjemput Neneng di rumahnya pada Senin malam kemarin. Neneng beserta empat pejabat Pemkap Bekasi lainnya diduga menerima uang sebesar 7 miliar rupiah dari total dana yang dijanjikan sebesar 13 miliar rupiah. Uang tersebut diduga untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta milik Lipo Group. KPK sendiri telah menetapkan sembilan orang tersangka, satu diantaranya adalah Billy Sindoro, Direktur Operasional Lipo Group selaku pemberi suap. Lima tersangka lainnya diduga sebagai pihak menerima suap diantaranya Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, serta empat pejabat Pemkap Bekasi lainnya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menegaskan jika oknum pejabat dinas di Bekasi yang tertangkap tidak berada di bawah kementeriannya, sekalipun memiliki titel kelembagaan yang sama. Jadi kalau jika Bekasi memang apalagi Bupati, SKPD, dinas, namanya PUPR, tapi kan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bukan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.